Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Koko Nogro Di kuliah from line Ini kuliah baru ya Ini kuliah baru Namanya adalah internet working Ya, internet working Oke, kuliah baru Materi pertama Ya bener ya, kalau kuliah baru ini materi dari awal ya Materi satu Jadi judulnya adalah tentang Kita belajar tentang paket forwarding Kita belajar tentang paket forwarding nantinya Paket forwarding itu apa? Begitu ya Nah, seperti itu nanti akan kita belajari Begitu ya Judulnya adalah konsep paket forwarding Oke, tapi sebelumnya Saya Bercerita dulu tentang Pasarat kuliah ini ya Pasaratnya Jadi materi video kuliah from line itu Sudah saya buat Ada urutannya Ada urutannya ya Oke, yang pertama Ini urutannya ini ya Yang pertama ada namanya komunikasi data Mata kuliah komunikasi data Sudah saya berikan juga Ini mata kuliah ini adalah pasarat Untuk mempelajari Mata kuliah jaringan komputer Ya, oke Oke, gitu ya Kemudian Ada yang ketiga sekarang kita belajar ya Nah, internet working Internet working ini Ini pasaratnya Mata kuliah jaringan komputer Begitu ya Nah, begitu Jadi, jadi gimana Jadi, mau dipelajari dulu ya Materinya Jaringan materi kuliah jaringan komputer Kalau belum ya Kalau belum gitu ya Kalau belum ya Promosi ya Materinya ada di atas Ya, materi yang kuliah jaringan komputer Ada di atas Begitu ya Saya sediakan di atas Linknya Silahkan dipelajari Dan saya berikan Dimulai dari awal Materinya ya Dan komputernya Gitu ya Itu intermesu ya Promosi ya Oke, ya Nah, kita ke slide awal dulu Oke Nah, di materi satu Kita akan belajar tentang konsep Paket forwarding ya Paket Ya, paket ya Jadi, yang dikirimkan dalam sebuah jaringan Itu data Atau disebutnya adalah paket Gitu ya Oke, paket Nah, seperti itu ya Nah, forwarding Oke, forwarding Forwarding itu artinya apa? Gitu ya Forwarding itu artinya adalah Meneruskan Nah, arti forwarding Disini artinya adalah Meneruskan Ya Padahalnya jelas gak nih ya Pilihan-pilihannya salah lagi Ya, oke Disini Ini mungkin lebih jelas ya Artinya Forwarding artinya meneruskan Gitu Bahasanya gitu ya Apa yang diteruskan Yang diteruskan adalah Si paket tadi Begitu Nah, gitu kan Meneruskan paket kemana? Ya, ketujuan Gitu kan Ketujuan Ke perangkat tujuan Nah, kurang-kurangnya seperti itu Apa yang akan kita pelajari Oke Pertanyaan berikutnya Nanti akan muncul lagi Perangkat apa yang berfungsi disitu Yang bekerja disitu Ya Banyak kan? Nah Supaya gak bingung Kita mulai Nanti bingung ya Saya cerita gini Udah-udah gak bingung ya Jangan bingung Jangan bingung Oke Jadi intinya Forwarding adalah Meneruskan si paket Ketujuan Gitu ya Oke, kita mulai Biar gak bingung Tadi kan pasarat sudah ya Linknya sudah tadi Oke Nah Sekarang kita Karena materinya Atau kuliahnya Tentang internet working Begitu ya Tentang internet working Maka kita belajar dulu Tentang pengertian internet working Ya Sebelum ke perangkat forwarding Nah Internet working itu sendiri Dibagi menjadi dua kata Begitu ya Dibagi dua kata Oke Ada dua kata Ada dua kata Begitu ya Ada yang namanya Inter Inter artinya Between Between itu bahasa rusaknya Antara Ya Antara Kalau among itu Lebih dari satu Between itu Di antara dua Begitu ya Between gitu ya Aduh Lihat bahasa inggris Gak apa-apa ya Kemudian networking Ya Networking itu Asal katanya network Jaringan Gitu ya Kalau jaringan Berarti identik Dengan komputer network Ya Komputer network Ya Komputer network itu Identik dengan Jaringan komputer Jaringan komputer Identik dengan Materi kuliah Saya sebelumnya Promosi lagi Gitu ya Ujujurnya promosi ya Materi kuliah Jaringan komputer Artinya apa Artinya Dalam mempelajari Materi kuliah Internet working Ya Basicnya disini Ya Di materi Kuliah Jaringan komputer Begitu ya Nah Seperti itu Ujung-ujungnya Promosi lagi Oke ya Oke Seperti itu Jadi Artinya apa Karena belum tadi Belum ya Promosi aja Artinya apa Jadi Internet working Itu artinya adalah Ini Ini disini ya Jadi Menghubungkan Antar Wilayah Jaringan komputer Begitu ya Menghubungkan Antar wilayah Jaringan komputer Seperti itu Artinya itu ya Misal ya Ini ada dua wilayah Ini kurang Tulisannya Harusnya ditambah Disini ya Wilayah Begitu Nah Wilayah Jaringan komputer Satu Begitu ya Kemudian Wilayah Jaringan komputer Dua Dua wilayah ya Kemudian Akan kita Hubungkan Nah Itu konsep Jaringan Apa Itu konsep Internet working Seperti itu Ya Konsepnya seperti itu Dua wilayah Dihubungkan Begitu ya Nah Sip Bisa ya Nah Itu artinya Internet working Dihubungkan Pertanyaannya Nah Muncul kan Pertanyaannya Ini perangkat apa Yang digunakan Untuk menghubungkan Dua wilayah Jaringan Hayu Masih ingat Tidak Ini materinya Ada di jaring komputer Ya Promosi lagi Promosi lagi Oke Perangkatnya adalah Perangkatnya adalah Apa 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 Perangkatnya adalah Router Begitu ya Nah Ini perangkatnya Jadi perangkat yang digunakan Untuk menghubungkan Antara dua wilayah Jaringan komputer Yang berbeda Namanya adalah Router Begitu ya Namanya adalah Router Begitu Nah Kalau sudah namanya Router Berarti Konsep kita Atau apa yang akan kita Pelajari Pada kuliah Internet working Itu Seputar tentang Router Nah Jelas kan Seputar tentang Router 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 Nanti jangan Bosen dengan Router Ya Gitu ya Oke Kurang lebih Yang akan kita Belajari tentang Router Nanti Ini ya Fungsi Fungsi apa aja Yang bisa dilakukan Yang bisa dilakukan Oleh si Perangkat Router Gitu kan Nah Akan kita Pelajari Lebih detail Di kuliah Internet working Gitu ya Oke Tentang fungsi Kemudian Kita Nanti Akan mempelajari Lagi Bagaimana Cara Mengkonfigurasinya Dari fungsi Tadi Gitu ya Kemudian Cara Konfigurasi Ya Cara Konfigurasi Begitu ya Cara Konfigurasi Mohon maaf Konfigurasi Konfigurasi Nah Gitu ya Konfigurasi Begitu Nah Caranya seperti apa Nah Oke Untuk fungsinya Ini Ya Di V materi Ya Lagi Di V materi lagi Untuk fungsinya kan Sebenarnya Fungsi utamanya Dari perangkat Router Itu apa Melakukan Fungsi routing Nah Ini yang utama Yang utama Dan di materi Kuliah Internet working Ini tidak saya jelaskan Sengaja Karena Karena sudah saya jelaskan Ya Di kuliah Jaringan Komputer Di materi ke-19 Kalau tidak salah Namanya adalah Konsep routing Nah Materi di mana Materi Dia di atas Promosi lagi Gitu ya Gak apa-apa loh ya Kan berhubungan Begitu ya Materi ada di atas Silahkan disimak Begitu ya Oke Jelas ya Konsep utama Konsep Utama Atau fungsi utama Dari Perangkat Router Yaitu melakukan Proses routing Oke ya Seat Nah Tadi kan saya singgung Tentang Cara konfigurasi Cara konfigurasi Begitu ya Nah Cara konfigurasi Dasar Juga tidak dijelaskan Disini Dimana Ada di link atas lagi Gak ada tangannya Jadi lainnya Ada di link atas lagi Saya sediakan lagi Cara konfigurasi Jadi berhubungan ya Cara konfigurasi dasar Ya Cara konfigurasi Dasar Tapi ya Dasar Cara konfigurasi dasar Tapi perangkat yang kita gunakan Disini perangkatnya Cisco ya Karena Gini Kita akan menggunakan Perangkat Cisco Walaupun tidak saya jelaskan Di judul Kita akan menggunakan Perangkat Cisco gitu ya Nah Kita akan menggunakan Soalnya pakai Tracer nantinya Ya Oke Sudah jelas ya Nah Itulah ceritanya Tentang internet working Ya Oke Ini fungsinya tadi ya Fungsi utamanya Melakukan fungsi routing Ya Oke Sip Nah Kita akan belajar Tentang alur Proses routing itu sendiri Ya Nah Kalau sudah dipelajari itu ya Tadi ya Yang saya sebutkan tadi Ya Yang saya sebutkan tadi Sudah dipelajari Nah Sekarang kita akan belajar Tentang alur proses routing Oke Kalau kita ingin mempelajari Alur proses routing Ya Seperti itu Bayangkan kita Harus paham dulu Tentang konsepnya Konsep routingnya Ada di Link yang saya sebutkan tadi Nah Sekarang Kita bahas Sekilas ya Nah Biasanya Konsep routing itu Diawali dari perangkat router Bukan biasanya Emang seperti itu Ini perangkat router ya Oke Ini perangkat router Nah Router Oke Router seperti itu Nah Misalnya router R1 Begitu ya Router R1 Router R1 Itu menerima paket Gitu ya Paket masuk ke router R1 Oke Setelah paket masuk di router R1 Router R1 kan akan melakukan Proses yang namanya Ujung-ujungnya Forwarding Begitu kan Oke Forward Meneruskan Begitu ya Bahasanya tadi kita sudah singgung Namanya paket forwarding ya Meneruskan Begitu Intinya itu Tapi untuk melakukan proses paket forwarding Ini sebelumnya disini Ada namanya proses Atau fungsi routing Nah ingat ya Fungsi routing Ya Proses routing Harus dilakukan tuh Untuk mencari Routenya ada tidak Jalannya atau tidak Begitu ya Seperti itu Nah Untuk melakukan Fungsi routing ini Sebelum dilakukan proses paket forwarding Begitu ya Maka Si paket tadi Akan dilihat Di sisi Header nya Begitu ya Kuliah komdaten ini Oke Dilihat di sisi Header nya Jadi paket Kalau kita expand Kalau kita expand Kita zoom Gitu ya Kita zoom Oke Kita paket Kita expand Kita lihat lebih jauh Kira-kira itu komposisinya dua Ya Data yang akan dikirimkan Oke Beserta header Header ini isinya adalah Informasi tentang paket mau kemana Oke Dari mana Gitu ya Mau kemana Dari mana Kalau mau kemana Ini yang dilihat ini ya Jadi begini Jadi header itu Kurang lebih Dilihat dua sisi Ya Dalam header nya Begitu ya Nah Oke Kan kita bahasnya Ini Tentang paket Kalau paket itu Ada di layer 3 Waduh Pusing kan Oke Paket ada layer 3 Namanya layer network Gitu kan Ini ada di kuliah komankasi data Jadi kalau gak belajar Pusing nanti Oke Ada layer network Begitu ya Nah Di layer network itu Ada protokol yang namanya IP Yang paling terkenal Dan saya ini masih digunakan Nah IP itu ada Kurang lebih Di header nya Itu yang dilihat dua Oke Dari mana Itu yang dilihat adalah IP source Ya Ini dari mana Dari mana Si paket itu berasal Begitu ya Ini dari mana Begitu ya Kemudian mau kemana paket itu Mau dikirimkan Begitu berarti Mau kemana Itu yang dilihat adalah IP destination Mau kemana Ya Mau kemana Yang gak ada adalah Dengan siapa Gak ada Ya cuma dua Dari mana Mau kemana Dengan siapa gak ada Gitu ya Cuma mau dari mana Itu yang dilihat adalah IP source Mau kemana IP destination Oke Tujuannya kemana Begitu Nah Dari dua parameter itu Yang ada dalam Header IP Kemudian untuk Melakukan fungsi Routing Itu yang dilihat Adalah Sisi Destination Di sini Sisi destination Yang dilihat Ya Dilihat di sini Kemudian Setelah dilihat Sisi IP destination Kemudian Akan dicocokkan Dengan Informasi Yang ada dalam Tabel Routing Begitu Kemudian Berikutnya adalah Mencocokkan Begitu ya Mencocokkan Mencocokkan Mencocok tanam kali ya Mencocokkan Dengan informasi Yang ada dalam Tabel Routing Gitu kan Oke Clear Jelas Begitu ya Nah Kalau ada informasi Yang cocok Maka akan dilakukan Proses Forwarding Nah Seperti itu Mudah-mudah gak bingung ya Jangan bingung Jangan bingung ya Oke Mudah-mudah gak bingung ya Saya khawatir Kalau bingung nanti Nah Seperti itu ya Jadi itu alurnya Nah jadi ujung-ujungnya Untuk melakukan proses Forwarding Itu Dilihat dulu dalam Tabel Routing Apakah ada informasi Yang cocok Begitu ya Ini sekilas Nah Untuk memperjelas lagi Ada flowchart Ada flowchartnya Ya sama aja Pengulangnya tadi Jadi Ini adalah alur dari Proses paket forwarding Ya paket forwarding Jadi paket forwarding itu Intinya paket masuk Di interface Kemudian akan dikeluarkan Udah itu aja Forward Gitu ya Teruskan Begitu ya Jelas ya Tapi untuk meneruskan Ini kan flowchartnya Tadi ya Eh maaf Posesnya ini tadi ya Nah ini ada flowchartnya Lebih Lebih Apa ya Lebih Perjelas mungkin Seperti itu Nah Untuk meneruskan Tadi Atau melakukan paket forwarding Ini alurnya Misalnya Ini gambarannya Gambaran jaringannya Atau topologinya Atau skemanya Ada paket masuk Di router R1 Misalnya Kemudian router Router itu kan tadi nih ya Paket masuk ya Di sini ya Oke Setelah paket masuk Router akan melakukan Fungsi routing Atau proses routing ya Akan melakukan Fungsi routing Atau proses routing Karena ini adalah Proses utama Yang dilakukan oleh Sebuah router Begitu ya Kemudian Dalam melakukan Fungsi routing Atau proses routing Ini caranya Adalah Dengan mencocokkan Dengan informasi Alamat network Dalam tabel routing Begitu ya Akan dicocokkan Satu persatu Begitu ya Oke Oke ya Setelah dicocokkan Satu persatu Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Sampai baris ke N Gitu ya Pertanyaannya Berikutnya adalah Apakah ada Informasi Yang cocok Dengan Alamat Network Yang ada Dalam tabel Routing Gitu ya Apakah ada Informasi yang cocok Ya Antara apa Antara alamat IP tujuan Dengan Alamat network Yang ada Dalam tabel Routing Begitu ya Ada yang cocok Begitu Nah Seperti itu Kalau ada Berarti iya ya Yes Berarti iya Berarti kalau iya Berarti Lakukan Proses Paket Forwarding Kita teruskan Gitu ya Oke Udah Simple kan Nah Kalau tidak ada yang cocok Maka ini Kedua Jadi Akan dilihat Akan dilihat Apakah ada Informasi Router Default Gitu ya Router Default Itu bahasanya Adalah Router Cadangan Jadi Informasi Router Dalam tabel Routing Itu dibagi Dua Ya Informasi Router Dalam tabel Routing Dibagi Dua Ya Pertama Ada Router Utama Gitu ya Bahasa saya Router Utama Yang kedua Ada Router Cadangan Ya Router Cadangan Begitu ya Router Cadangan Ini Bahasanya Adalah Ini Router Default Ya Router Default Kalau Kita Tidak Setting Router Default Atau Router Cadangan Maka Gak ada Karena Defaultnya Gak ada Router Cadangan Itu Kita Harus Setting Kita Harus Konfigurasi Begitu ya Nanti Pertemuan Tentang Router Default Kuliahnya Insyaallah Ada di Materi Berikutnya Ini Konsep Packet Forwarding Dulu Jadi Router Default Itu Harus Diadakan Karena Defaultnya Gak ada Begitu ya Jadi Gitu ya Oke Jelas ya Kalau ada Maka Berikutnya Keputusannya apa Lakukan Proses Packet Forwarding Diteruskan Begitu ya Tapi Kalau tidak ada Oke Kalau tidak ada Maka Paket tadi Mau gak mau Harus dibuang Begitu Artinya apa Kalau tidak ada Berarti Tidak jadi Proses Packet Forwarding Begitu ya Seperti itu Gampangnya seperti itu ya Nah Gampangnya Ya bener-bener gampang ya Ini doa saya Bener-bener gampang gitu ya Oke Jelasnya seperti itu Oke Jelas ya Nah Seperti itu Itu Proses daripada Packet Forwarding Gampangnya seperti itu Oke Gampangnya lagi Ya mudah-mudahan gampang ya Mudah-mudahan jelasan saya Ini bisa dipermudah Bisa dipermudah Bisa memudahkan Salah saya Bisa memudahkan teman-teman Untuk belajar tentang Konsep Routing itu sendiri ya Nah Ini adalah Jenis alamat network Dalam tabel routing Ya Karena tadi kan Untuk melakukan fungsi routing Ujung-ujungnya kita Kita akan melihat Informasi dalam tabel routing Begitu kan Nah Kita akan melihat lebih dalam Tentang isi alamat network Dalam tabel routing Ya Isi alamat network Dalam tabel routing itu Sendiri Dibagi ya Dibagi dua jenis Jadi Judulnya adalah Jenis alamat network Dalam tabel routing Gitu ya Oke Jenisnya ada dua Ya Yang pertama adalah Namanya adalah Directly connected network Gitu ya Yang kedua namanya adalah Remote network Nah Pertanyaannya apa itu Gitu kan Nah oke Biar nggak pusing Ini saya jelaskan Oke Misalnya Ini misalnya PC1 ya Kirim paket ke PC2 Tujuannya PC2 Gitu ya Ini paket ini Tujuannya adalah PC2 Begitu ya Oke Maka kemungkinan Alamat network Dalam tabel routing Si R1 ya Tabel routing S1 Kurang nih Kurang Tabel routing disini ya Oke Seperti itu Nah Kemungkinannya ada dua Nah Pertama Ini skenario nya Jadi Pas paket itu diterima oleh Si R1 Begitu ya Kemudian Asumsinya Di saat Melakukan Proses routing Gitu ya Ada yang cocok Asumsinya gitu kan Ada yang cocok Setelah ada yang cocok Maka paket forwarding Gitu ya Oke Jelas ya Ketika paket itu diteruskan Langsung ketemu PC2 Langsung ketemu PC2 Gitu ya Ini yang pertama Artinya apa Artinya Karena langsung ketemu si PC2 Artinya Alamat network tujuan Yaitu PC2 Ini terhubung langsung Dengan si R1 Ya Ini Alamat network nya Alamat networknya Alamat network Dari si tujuan Yaitu siapa Si PC2 Ini terhubung langsung Dengan R1 Begitu Jadi Alamat network PC2 Terhubung langsung Dengan R1 Nah Gitu ya Nah Terhubung langsung itu Bahasa Inggrisnya apa Directly connected Jadi Alamat networknya Si PC2 Directly connected network Terhubung langsung dengan si R1 jelas? gitu ya oke, ini kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan yang kedua kemungkinan yang kedua seperti ini P1 kirim paket ke PC2 sama ya, P1 kirim paket ke PC2 tujuannya si PC2, begitu kan nah, masuk si interface R1 masuk di interface R1 begitu ya setelah masuk di interface R1 R1 melakukan fungsi routing gitu ya, proses routing nah, seperti itu ya, oke kurang I, oke, setelah melakukan proses routing asumsinya cocok ya, ada yang cocok, kemudian forwarding kan, forwarding, teruskan oke, forwarding ketika melakukan proses forwarding paket si PC2 nggak langsung terhubung dengan R1 begitu ya, oke ini ya, yang skenario kedua ya nggak terhubung langsung dengan R1, maka R1 meneruskan lagi paket tadi ke R2 begitu, sampailah di R2, R2 ngapain? routing lagi, gitu kan melakukan proses routing lagi ingat, asumsinya ada yang cocok ya setelah melakukan proses routing barulah si R2 ini menjumpai perangkat tujuan si PC2 begitu ya, ketika melakukan proses paket forwarding langsung dijumpai itu si PC2 tujuannya nah, artinya apa? artinya alamat network dari perangkat tujuan gitu ini kan oke, si PC2 ya dari sudut pandang R1 ini tidak terhubung langsung begitu ya tidak terhubung langsung tidak terhubung langsung artinya letaknya jauh gitu ya jauh itu bahasa Inggrisnya remote ya, remote itu jauh artinya network ya si alamat network tujuannya begitu ya tujuannya siapa? PC2 ini tidak terhubung langsung artinya apa? bahasa Inggrisnya tadi remote network artinya ya alamat network PC2 tidak terhubung langsung dengan R1 begitu ya jadi kesimpulannya cuma 2 jadi alamat network yang terhubung dalam sorry, maaf salah jadi jenis alamat network yang ada dalam tabel routing itu dibagi 2 ya dibagi 2 jadi gitu ya pertama directly connected directly connected gitu ya terhubung terhubung langsung begitu terhubung langsung yang kedua tidak gampang aja yang kedua tidak tidak itu artinya remote tidak terhubung langsung itu aja ya jadi ini konsepnya nanti konsep ini ini akan lebih jelas kalau kita praktekkan lagi jadi konsep yang ada dalam pelajaran internet networking ini akan lebih jelas kalau kita praktekkan begitu ya jelas oke seperti itu ya ini baru konsep jadi konsepnya apa tadi konsep tentang paket forwarding ya seperti itu kemudian routing itu sendiri dengan melihat tabel routing begitu ya oke karena sudah selesai begitu ya oke ini pesan dari dari siapa dari saya ya akhirnya pesan dari saya begitu kalau bermanfaat silahkan di share ya seperti itu oke seperti itu ini materinya tentang konsep paket forwarding oke insyaallah ketemu lagi di materi kedua ya oke semoga bermanfaat ya saya kiri kuliahnya saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati